Proklamasi Kemerdekaan dan Upaya Membangun Kehidupan Bangsa Proklamasi Kemerdekaan merupakan peristiwa bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Makna dari proklamasi kemerdekaan, yaitu bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat dari penjajahan. Tidak pasar saja menerima nasib, para pejuang bangsa melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan diawali dengan terbentuknya BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wedio Diningrat dengan wakilnya Suroso. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia Merdeka. BPUPKI kemudian melaksanakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua membahas tentang bentuk negara dan rancangan undang-undang dasar. Pada sidang pertama, ada tiga tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang juga memperkenalkan istilah Pancasila. Saat itu, BPUPKI kemudian membentuk Panitia IX dan menghasilkan piagam Jakarta. Isi piagam Jakarta kita kenal sekarang sebagai pembukaan UUD 1945. Pada paragraf keempat piagam Jakarta, terdapat rumusan yang menjadi cikal bekal Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dibibin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Karena Indonesia terdiri dari berbagai agama, sila pertama rumusan Pancasila akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang kita kenal sekarang. PPUPKI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 14 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang kepada sekutu sampai ke Indonesia. Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, tetapi tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Karena itu, Soekarno dan Hatta diamankan oleh golongan muda ke Rengas Ringklok, agar terhindar dari pengaruh Jepang. Setelah terjadi perundingan dan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Naskah proklamasi kemudian mulai disusun di rumah Laksamana Tadashi Maida. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno di secari kertas. Lalu, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditanda tangani oleh Soekarno dan Hatta. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno ditemani oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional lainnya. Setelah itu, diadakan juga upacara pengibaran bendera Merah Putih. Berita proklamasi kemudian tersebar ke seluruh Indonesia melalui berbagai media, seperti radio dan koran. Sehari setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang pertama untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, serta mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Esok harinya, pada sidang kedua, dibentuk 8 provinsi, 12 kementerian, dan 4 non-departemen. Lalu, pada sidang ketiga, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Keamanan Rakyat. Setelah selesai menjalankan tugasnya, PPKI resmi dibubarkan pada 29 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Belanda bersama dengan sekutu masih ingin menguasai Indonesia. Meski begitu, masyarakat Indonesia tidak menyerah dan terus berjuang melakukan perlawanan. Misalnya, dalam pertempuran lima hari di Semarang, pertempuran di Surabaya, pertempuran medan area, sampai peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah berbagai bentuk perlawanan secara fisik, Indonesia juga melakukan berbagai jalan diplomasi. Awalnya, Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian lingkar jati. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun setelah itu, Belanda malah mengingkari perjanjian lingkar jati dengan melakukan agresi militer satu. Akibat agresi tersebut, PBB mengusulkan dibentuknya KTN atau Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika, Australia, dan Belgia untuk menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda. Dimediasi oleh KTN, diadakanlah perjanjian Renville di atas kapal USS Renville milik Amerika. Sayangnya, perjanjian ini malah merugikan, karena membuat wilayah Indonesia semakin kecil. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali mengadakan agresi militer dua ke wilayah ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Akibat agresi militer kedua, PBB mengusulkan diadakannya perjanjian Fromm Royen yang menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak dan rencana diadakannya KMD atau Konferensi Meja Pundar di Den Haag, Belanda. Hasil perundingan KMD yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kesepakatan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia. Akhirnya, pada 27 Desember 1949, diadakan acara pengakuan kedaulatan Indonesia di dua tempat sekaligus, yakni di Jakarta dan Amsterdam. Sejak saat itu, Belanda mengakui secara penuh kedaulatan Indonesia. Wah, kemerdekaan Indonesia yang dengan susah payah didapat ini harus kita jaga dan isi dengan hal-hal yang positif ya. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Contohnya, belajar yang rajin, serta asah minat dan bakatmu, hemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan, membeli dan mendukung barang-barang buatan lokal, serta ikut mempopulerkan kebudayaan daerah lewat media sosial. Setelah mempelajari sejarah proklamasi dan perjuangan bangsa Indonesia, sikap apa ya yang bisa kita teladani dari para tokoh nasional? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak lagi tentang topik proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!